Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pada sepeda motor ini vega ya teman-teman kita ketika kita kontak on lampu di panel ini netralnya tidak menyala ya teman-teman ya ini tidak menyala mungkin dikarenakan ada kabel yang tidak terkoneksi dari si kering nanti kita cek biasanya si keringnya terpasang namun kotor atau kurang kencang nih ya teman-teman sudah kita on kan takut ditamun tidak menyala ini walaupun listrik tetap masuk tapi motor ini masih bisa dihidupkan ya teman-teman karena ini menganut sistem pengapian AC langsung saja ya kita cek pada bagian bawahnya dekat si kering ya teman-teman pada akinya ya ini teman-teman untuk posisi aki motor vega di sebelah kanan ini kiti dekat dengan engkol ya teman-teman lalu kita buka segrupnya atau murnya seperti ini setelah itu kita cek ya teman-teman kita buka dulu sini ya di sini ada tempat si kering ya ini ini bentuk si keringnya ini sambungannya cukup banyak ini masih bawaan dari aplik ya teman-teman ada 12 jadi ini bisa dilepas seperti ini si keringnya nanti kita cek di sini mungkin si keringnya putus atau kotor atau kendor ya jadi kita harus buka dulu seperti ini ternyata si keringnya masih bersih masih bagus jadi mungkin hanya pada konektor konektor ini ya teman-teman yang mengalami mengalami apa kotor seperti ini teman-teman kalau ini kotor juga menyebabkan koneksi nya atau konektornya tidak terhubung dengan baik ya jadi ini harus benar-benar bersih ini karena motor lama jadi kita harus masukkan seperti ini dengan kuat kalau tidak kita ganti si kering dengan yang model kotak ya teman-teman ini kita masih coba saja kita pasangan seperti ini terus untuk kabelnya ini ada teman-teman kabel untuk ini sudah tidak ori ya teman-teman bukan bawaan ini udah diganti dengan tiga kabel empat untuk ke pengisian ini untuk dinamo starter nanti untuk penggantian kabel untuk yang ke dinamo atau ke pendek nanti saya buatkan videonya karena saya belum ada sekun di sini ini juga ada sedikit kotor nanti kita bersihkan ini kalau kotor juga menghambat arus atau tekan masuk ke dalam kontak tadi ya teman-teman yang mati di atas jadi harus benar-benar bersih tidak ada kotoran kotornya berbentuk seperti ini residu putih ya teman-teman jadi harus benar-benar bersih ini untuk kotorannya maaf tidak terlihat nanti saya keluarkan teman-teman dulu ya ya ini pengaruh teman-teman kita bersihkan dengan air panas saja atau kuas ya dan kita lihat hasilnya di atas ya ini teman-teman saya bersihkan saja tidak jangan lupa dikasih oli seperti ini supaya tidak memudah karatan ini ya teman-teman ini tinggal kita pasang ya pasang sini ya kita kencangkan ini teman-teman saya menambahkan oli sedikit disini supaya nanti tidak karatannya teman-teman kalau karatan biasanya susah dilepas jadi saya tambahkan oli sedikit nih ya kita putar ke kanan sampai kencang ya sudah tinggal kita coba teman-teman ini tadi sudah saya bersihkan konektornya sama kita ceksi kring dan juga kepala akinya ya tadi kotor kita bersihkan bisa menggunakan air panas bisa menggunakan kuas biasa sikat ya sikat bersih hasilnya terjadi teman-teman ya setelah kita bersihkan lampu bisa menyala dan bila ini lampu menyala semua indikator baik lampu sen kanan dan kiri nyala terus untuk klakson juga menyala ya teman-teman nih untuk starter ya juga jadi sebentar ya teman-teman ini starter ya semua sudah normal jadi mudah ya teman-teman bila mengalami bila dikontak seperti ini kok arus atau listrik tidak sampai ke semua instrumen ini dipastikan pada bagian sekring dan bagian kepala akinya mungkin itu saja video mengenai cara memperbaiki lampu indikator apabila mati pada posisi netral maka semua instrumen akan ikut mati semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati